Intro Pemerintah Aceh resmi membuka gelaran pasar murah di seluruh Aceh Seremonial pembukaan dilakukan di Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar Menariknya, seluruh masyarakat yang datang membeli sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Mulai hari ini hingga 3 hari ke depan, kegiatan ini akan dilangsungkan di tempat-tempat yang berbeda Ujar Diyah RTI Dewati, Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Aceh Saat membuka secara resmi gelaran pasar murah Rabu 13 Mei 2020 Dia berharap pasar murah yang diselenggarakan pemerintah tersebut bisa menghasilkan daya guna yang maksimal Artinya, mereka yang membeli adalah masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah Sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan PLT Kepala Dinas Perindak Aceh Muslim Yaakob menyebutkan Tujuan pasar murah tersebut guna meringankan beban masyarakat terutama dalam pandemi COVID-19 Muslim mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk bagaimana hadirnya pemerintah di tengah pandemik seperti ini Lebih lanjut, Muslim menyebutkan sedikitnya ada 4 komoditi yang dijual di pasar murah Yaitu beras 10 kg yang dijual Rp85.000 Minyak goreng isi 2 liter yang dijual Rp24.000 Tepung terigu Rp7.000 Dan telur Rp28.000 per papannya Harga itu sepenuhnya sudah disubsidi oleh pemerintah Selain itu, masyarakat yang berbelanja juga diberikan kemudahan mendapatkan gula pasir yang dijual Rp19.000 per 2 kg Muslim menyebutkan, pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok di Ramadan dan Idul Fitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada di sini dalam rangka kita menggelar pasar murah Launching pasar murah dalam rangka menyambut Idul Fitri 1441 Yijriah Yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh yang dalam hal ini yang bertugas adalah di Perindak Aceh Harapannya dengan adanya pasar murah ini tentunya harga-harga di seluruh provinsi Aceh Di mana pasar murah ini digelar di 23 kota kabupaten Selama 4 hari Nanti bahkan sampai ke pulau Aceh Itu harapannya dengan adanya pasar murah ini harga-harga bisa lebih stabil Di mana tanpa adanya COVID-19 memang mendekati Idul Fitri biasanya harga-harga naik Jadi dengan adanya pasar-pasar murah yang digelar harga-harga kembali stabil Dan masyarakat tidak terlalu terdampak dengan adanya harga-harga yang sangat berkubuasi Terima kasih